Pemain film dan musisi muda Al-Ghazali dan adiknya El Rumi menjajal dunia politik. Al-Ghazali dan El Rumi dikabarkan bergabung menjadi kadir Partai Gerindra dalam pemenangan pemilu 2024. Al-Ghazali dan El Rumi terlihat hadir bersama ayah mereka, Ahmad Dhani, dalam acara rapat koordinasi Partai Gerindra. Acara itu berlangsung di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kartanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 27 April 2023 malam kemarin. Al-Ghazali mengenakan busana berwarna hitam, sementara El Rumi dan Ahmad Dhani tampil senada dengan busana berwarna putih. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, langsung mengenalkan Al-Ghazali dan El Rumi sebagai kadir baru. Seusai rapat koordinasi, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya senang dengan kehadiran sosok Al-Ghazali dan El Rumi. Al pun diberikan kesempatan oleh Prabowo untuk menyampaikan alasannya mengapa bergabung dengan Partai Gerindra bersama El Rumi. Dalam kesempatan itu, Al-Ghazali pun membeberkan alasannya bergabung dengan Partai Gerindra. Ia mengaku mengidolakan sosok Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Pasalnya, Al-Menilai sosok Prabowo adalah figur pemimpin yang ikhlas terhadap rakyat. Ia juga melihat sosok Menteri Pertahanan itu sebagai seorang tokoh yang punya api membara dan peduli dengan anak muda. Negosiasi dalam membangun suatu kerjasama politik ke depan menghadapi pemilihan umum 2024. Di mana mulai 1 Mei kita akan mencalonkan atau kita akan mengajukan calon-calon legislatif sementara. Dan kita bergembira, berterima kasih banyak anak-anak muda yang bergabung sama kita. Dan saya kira hari-hari yang akan datang akan tambah. Sudah banyak yang menyatakan bergabung. Hari ini kita dapat bantuan kekuatan anak-anak muda, milenial yang siap berjuang bersama kita. Yang L dengan Al dan L. Saudara-saudara, Ini masa depan kita semua mereka ini. Kita Gerindra adalah partenya masa depan. Kita bertekad bahwa Gerindra harus jadi partenya masa depan. Kami-kami ini berjuang menyiapkan tempat untuk pengganti-pengganti kami. Kami mencari kader-kader muda dan saudara dalam hari-hari minggu-minggu ke depan akan melihat banyak anak-anak muda bergabung sama kita. Jadi kami di sini hanya menyiapkan jalan untuk yang muda-muda ini. Kita menggemblek mereka untuk nanti berjuang untuk pelajar kita. Masa depan Indonesia dipundak anak-anak muda ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!